Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Inikah pertanda Borussia Dortmund bakal lepas Jadon Sancho? Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United Target transfer mereka Jadon Sancho nampaknya sedikit lagi akan dilepas oleh Borussia Dortmund Bildt melansir bahwa tanda-tanda Dortmund akan melepas Sancho terlihat setelah mereka bermanuver untuk merekrut Ferran Torres Torres sendiri memiliki posisi yang sama dengan Sancho Mengingat usianya yang sama-sama masih 20 tahun, Torres diindikasikan direkrut untuk menggantikan Sancho Dortmund sendiri bisa dikatakan akan cukup untung dalam merekrut Torres di musim panas nanti Sang winger diberitakan memiliki mahar transfer yang cukup murah Ia bisa direkrut dengan mahar sekitar 40 juta euro saja Sementara Sancho akan dijual seharga 110 juta euro Jadi Dortmund bisa memetik keuntungan sekitar 70 juta euro dalam proses transfer ini Ivan Rakitic berharap habiskan kontraknya di Barcelona Gelandang Barcelona, Ivan Rakitic merasa dirinya terbebani dengan masa depannya di klub tak menentu Pemain asal Kroasia itu sempat dikabarkan akan kembali ke mantan klubnya Sevilla Untuk jadi bagian dari pertukaran pemain demi ambisi Barca mendapatkan back Diego Carlos Rakitic pun juga berpotensi dijual secara langsung dengan harga 22 juta dolar AS Rakitic menegaskan akan menentukan masa depannya sendiri apakah bertahan atau hengkang dari Barcelona Bahkan ia hanya tertawa mendengar namanya jadi selalu digosipkan pergi dari klub asal Katalan itu dalam 2 tahun terakhir Rakitic yang kontraknya habis pada 2021 itu mengatakan bisa main di Camp Nou jadi karirnya yang sempurna Semoga saya bisa menyelesaikan masa kontrak saya ini Jika tidak bisa kami akan duduk bernegosiasi Tegas Rakitic dikutip dari Forbes Lalu semuanya akan dianalisa Tapi ide saya adalah menjalani kontrak sampai berakhir Jelasnya Tinggalkan Liverpool Adam Lallana menuju kepelukan Tottenham Spekulasi masa depan Adam Lallana memasuki babak baru Gelandang serang Liverpool itu diberitakan akan bergabung dengan Jose Mourinho di Tottenham musim depan Die Express mengklaim bahwa Mourinho cukup tertarik untuk membawa Lallana ke London Utara musim depan Mourinho menyukai keluasan Lallana yang bisa bermain di beberapa posisi di sektor serang Ia menilai kemampuan itu bisa berguna untuk timnya Terlebih ia baru saja kehilangan Christian Eriksen Sehingga Lallana dinilai pengganti yang sempurna untuk playmaker asal Denmark tersebut Menurut laporan tersebut Mourinho sudah meminta manajemen Tottenham untuk menjalin komunikasi dengan Lallana Ia juga tahu bahwa Lallana bisa didapatkan secara gratisan sehingga ia ingin memastikan pemain 31 tahun itu menjadi bagian dari timnya Luka Jovic tidak dilepas Asa Arsenal dan Chelsea untuk merekrut Luka Jovic nampaknya akan sirna Pihak Real Madrid diberitakan tidak jadi melepaskan sang striker di musim panas nanti AS mengklaim bahwa manajer Real Madrid Zinedine Zidane memutuskan untuk tetap mempertahankan Jovic Ia merasa bahwa apa yang terjadi dengan sang striker merupakan proses yang normal Pasalnya ia masih dalam fase adaptasi di squad Los Blancos dan juga di La Liga Untuk itu Zidane siap memberikan kesempatan kedua untuk sang striker untuk membuktikan dirinya Keputusan Zidane mempertahankan Jovic juga dipengaruhi masalah finansial yang menerpa mereka Keuangan Real Madrid saat ini sangat terdampak dengan kehadiran virus corona Pemasukan mereka menurun drastis akibat pandemi ini Oleh karenanya Madrid kekurangan dana untuk membeli striker top pengganti Jovic Itulah mengapa mereka memutuskan untuk mempertahankan sang striker demi menghemat pengeluaran mereka Takefusa Kubo optimis tembus squad utama Real Madrid Takefusa Kubo menyiratkan optimismenya untuk bisa menjadi bagian dari squad utama Real Madrid musim depan Sembari menegaskan dirinya akan terus berjuang demi mewujudkan hal tersebut Awalnya setelah tampil reguler dalam lawatan uji coba klub ke Amerika Serikat dan Jerman Kubo diakini akan langsung bersaing di squad utama Madrid musim ini Namun Zinedine Zidane meminjamkannya ke Mallorca demi mendapatkan jam terbang lebih banyak Sang gelandang berusia 18 tahun berharap kembali ke Bernabu musim depan Dan mengatakan masa depannya bergantung pada dirinya sendiri ketika berbicara tentang nasibnya di Madrid Sudah jelas bahwa klub sekelas Real Madrid tidak seperti lainnya Ungkap Kubo kepada AS Semua pemain yang ada di sana berkualitas top dan sangat sulit untuk mendapatkan tempat di sana Tapi saya akan terus bekerja keras dan menantikan kesempatan itu Messi jadi penentu transfer Lautaro Martinez ke Barcelona Lionel Messi bisa menjadi sosok kunci jika Barcelona serius mendapatkan striker Inter Milan Lautaro Martinez Kesempatan bermain bersama Messi sangat menggoda minat Lautaro Martinez Agen Lautaro Martinez Sergio Zarate mengatakan sosok Lionel Messi bisa memainkan peranan besar pada manuver sang striker Jika Messi ikut membujuk Martinez pindah ke Kemnu Kemungkinan sang penyerang akan sulit mengabaikannya Keberadaan Messi menjadi daya tarik besar bagi Martinez Sekarang dia di Inter Milan Tetapi dia pasti akan pergi ke Spanyol Ada kemungkinan sangat besar ke Spanyol Kata Zarate seperti dilansir Daily Star Dia pemain yang tak memiliki batas harapan Satu-satunya yang akan memutuskan adalah dirinya Dengan keberadaan Lionel Messi di Barcelona Saya pikir ada sedikit lebih banyak kesempatan untuk Lautaro bermain bersama yang terbaik Sambung Zarate Liga Inggris disarankan kembali bergulir hanya di dua tempat Beberapa pihak kini mulai membahas mengenai solusi agar Liga Inggris bisa dituntaskan di tengah pandemi Dikutip dari Times, salah satu solusi yang ditawarkan adalah Liga Inggris digelar tanpa penonton Dengan hanya dihelat di dua tempat Dua lokasi tersebut adalah Stadion Wembley dan markas latihan Timnas Inggris St. George Park Nantinya para tim Liga Inggris direncanakan akan bergantian berlaga di tempat itu setiap hari Hal tersebut dilakukan agar Liga Inggris musim ini bisa berakhir tak terlalu molor dari jadwal yang ditentukan Pasalnya pihak pemegang hak siar Liga Inggris ingin kompetisi berakhir paling lambat 16 Juli Sementara Liga kemungkinan baru bisa bergulir pada awal Juni mendatang Hujan kritikan Tottenham batal potong gaji karyawan Tottenham Hotspur tak jadi memotong gaji para karyawannya di tengah krisis ekonomi karena pandemi virus corona Dengan demikian seluruh staff akan menerima gaji 100% Pembatalan ini menjawab kritikan tajam yang diterima Tottenham karena keputusan sebelumnya Saat itu mereka hanya memotong gaji para staff namun tidak dengan pemain yang justru menerima gaji jauh lebih besar Akibatnya tim masa London Utara dicibir sejumlah kalangan Mulai dari supporter hingga ex-pelatih mereka sendiri Harry Redknapp Pemain Manchester City tak pernah raih titel individu Liga Inggris Silva Protes Gelandang Manchester City Bernardo Silva percaya bahwa ia dan rekan-rekannya telah diabaikan untuk meraih penghargaan individu Meski secara klub Manchester City terbilang sukses dalam meraih gelar Liga Inggris tetapi secara individu tidak City telah memenangkan 4 gelar Liga Inggris tetapi tak satu pun meraih gelar dalam hal pemain terbaik Sementara itu pesaingnya Liverpool cukup perlangganan dalam meraih trofi individu tersebut Silva sendiri cukup menaruh perhatian besar terhadap titel tersebut Meski bukan hal yang sangat penting tetapi penghargaan individu bisa menjadi motivasi besar bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan di setiap musim Tak cuma Real Madrid, dua Manchester pun inginkan Upamecano Dayot Upamecano dikabarkan diincar oleh Real Madrid Namun ternyata Manchester United dan Manchester City juga tertarik dengan back RB Leipzig tersebut Upamecano, 21 tahun, sudah menjadi andalan Leipzig selama 3 musim terakhir Khusus musim ini, ia sudah tampil sebanyak 29 kali dan membantu Leipzig mencatatkan 9 clean seat Berkat kontribusinya, Leipzig bisa duduk di peringkat ketiga dengan 50 poin dari 25 laga Mereka pun berhasil melaju ke perempat final Liga Champions Hal ini yang membuat MU dan City ikutan kepincut Kebetulan, seperti Madrid, keduanya tengah mengalami problem di lini belakang mereka Lampard sepakat Gilmore disebut punya gaya bermain seperti schools Frank Lampard memberikan tanggapan mengenai pujian yang diberikan Roy Kane kepada pemain muda Chelsea, Billy Gilmore Sebagai mana diketahui, Roy Kane memang sempat mengaku kagum dengan permainan yang ditunjukkan Gilmore Ia bahkan menilai pemain berpaspor Scotland yaitu Punya gaya bermain yang mirip dengan salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Manchester United Post Schools Saya mendengar pernyataan yang dibuatnya tentang Billy dan dia tepat Dan Billy harus senang dengan itu Jika dia pergi dan mengikuti ide-ide permainan lini tengah yang seseorang seperti Roy Kane katakan Dia tidak akan melakukan kesalahan terlalu jauh Ucap Lampard Manchester United harus siapkan dana besar jika ingin datangkan Madison Dana besar harus disiapkan Manchester United jika ingin memboyong sang gelandang serang Karl Trafford Pihak Leicester kabarnya baru akan melepas Madison jika ada klub yang siap menebus pemainnya itu Dengan mahar sebesar 100 juta ponsterling atau sekira 1,9 triliun rupiah Wajar jika Manchester United tertarik dengan pemain asal Inggris tersebut Performa Madison sejak membela Leicester City memang cukup menjanjikan Pada musim 2019-2020 saja Madison sudah menyumbangkan 9 gol serta 3 asis dari 35 penampilannya bersama squad The Foxes Nah itulah tadi gengs kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax